Intro Yo, welcome back to my channel Sukri Lahipratama Oke teman-teman Aduh, apa menu kita hari ini? Imbun dari Ivi, Kina Ki, dan Tuba Waduh, 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 waduh Malam ini gitu, dalam jangka waktu beberapa jam aja Itu, kita tuh dikasih banyak banget spekulatif Dan juga imun gitu Dan kali ini tuh aku mau ngebahas Salah satu imun atau video Yang akan membuat kalian itu semakin berhalu gitu Atau mungkin akan semakin bermikir lagi Wah bener gak ya yang dibilang Sukri tadi Oke oke oke, sebelum percakapan ini semakin panjang Aku seperti biasa gitu ya Aku sarankan kalian untuk men-like video ini Meng-comment video ini Dan jangan lupa untuk subscribe pastinya Agar kalian tidak ketinggalan dari Video-video update terbaru Setiap harinya Oke Video ini akan kita Udah aku bahas beberapa kali ya Tentang kemungkinan-kemungkinan Kode-kode yang tersampaikan di story Tuba Dan juga Apa ya Kode-kode yang tersimpan di balik Story-story ini Di balik story yang dibuat sama Tuba ini Entah itu kode hodi segala macem Bahkan tempat dia sedang ambil video Tadi kita udah bahas kemungkinan Tuba ke Indonesia atau Vicky yang ke Turki Dan kali ini tuh perkataan aku mengenai Tuba itu ke Indonesia itu diperkuat dengan salah satu video dari Dari sini Di sini tuh Kita bisa melihat Vicky dan juga manajernya Dalam mobil Kayak lagi nunggu seseorang Ada yang kangen gak? Hmm? Ada yang kangen gak? Sama gak Nafikin Aki Nah Dan story ini gitu ya Atau mungkin pemikiran aku mengenai Tuba ke Indonesia Itu diperkuat dengan Dengan ini Ini adalah salah satu cacetan dari teman-teman Yang dikirim ke aku Dia bilang Kak Bella Tuba ajak liburan ke Indonesia Sebelum kuliah dong cariin sponsor Doain ya Wow Ini Aku tuh sampe gak mikir co Gak bukan gak mikir ya Gak kepikiran gitu Bagaimana senangnya Vicky Ara gitu ya Dan tentunya para fans yang Vicky Naki Waktu tau atau mungkin melihat Tuba ada Indonesia Anjir ini beneran Di luar logika coy Ini berarti menguatkan logika aku yang tadi Bahwa Tuba datang ke Indonesia Untuk menemani Vicky di acara MNC MNC Awards gitu RCT Awards lah gitu Waduh Gimana? Gimana? Kalian udah mikir sampai ke sana? Sudah ada arah-arahnya ke sana? Aduh itu Gila 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 Aku tuh Sampai mikir gitu ya Seandainya Vicky Tuba ke Indonesia Saat ini Itu sekarang gitu Berarti dia niat banget gitu Karena apa? Dia tuh kerja ya Habis kerja Kalau gak salah sih Beberapa hari lalu Seharusnya udah selesai kerjanya Masih ada yang bilang Dia itu ini Dia masih kerja di bandara Coba deh kalian lihat Video aku sebelum ini Yang mana Aku tuh menjelaskan Semua kode Termasuk Masalah kerjanya Tuba Nah itu Bisa kalian cek di video sebelumnya Nah disini tuh Terlihat banget gitu Ada peluang besar Secerta harapan lah Secerta harapan Tuba itu akan ke Indonesia Karena dibantu dengan Timnya Vicky juga Aduh Jadi gak sabar Sebenernya Vlog ketiga ini Atau season ketiga ini Akan dibuat di Indonesia Atau di Ankara sih Aduh Nah kalau buat kalian yang bilang Tuba akan ke Ankara Tuba bilang dua atau tiga minggu Sedangkan sekarang Masih satu minggu dari Di live-nya Arya Gassi Waktu dia ngomong itu Berarti belum sampai dua atau tiga minggu kan Berarti masih ya Seharusnya belum berangkat dia ke Ankara Dan kalau dia ke Ankara Dia itu Kemarin tuh katanya sama Vicky Bahkan waktu itu Kalau kalian nonton Ada bagian dimana Vicky itu Memberhentikan Tuba Saat ngomong Berangkat kesana Dengan apa Dan jam berapa Ada diberhentikan Dan jangan-jangan Angka 9.15 itu Adalah jam Kedatangan Tuba Ke Indonesia Besok pagi Karena perjalanan itu Menurut 15 jam Dari Turki ke Indonesia Waduh Gimana Gimana Sudah sampai ke sana Halo kalian Jadi Jadi Semua opsi itu ya teman-teman Masih terbuka lebar Masih ada kemungkinan satu dan lainnya Mulai dari kamera yang harus dijemput Vicky Ke Ke Pekan Baru Seharusnya kan kalau dia memang cuma buat konten biasa Satu kamera dia disana masih Bisa digunakan Tidak ada masalah Kenapa harus Tiba-tiba menjemput kamera satu lagi Nah Jadi sebuah bahan pikiran juga kan Kalau bukan karena persiapan untuk season 3 Aduh aku beneran udah gak kebayang gitu Bagaimana rasanya gitu Atau bahagianya kita ketika nunggu Tukba itu datang ke Indonesia Disambut dengan hangat oleh Ini Fansnya Dan juga nantinya dibawa ke Pekan Baru Diperkenalkan Wih Jadi juga baralek gandang gitu kan Wih Kalau seandainya Tukba beneran ke Indonesia nih Kalian mau ngasih hadiah Tukba apa Atau Ada yang mau kalian sampaikan kepada Tukba gak sih Ayo Gimana nih Kalau seandainya tiba-tiba Tiba-tiba Ah Unit Tukba yang cantik imut sampai sona ini Ada di Indonesia Karena storynya ini tuh Storynya itu mengandung sangat banyak makna sekali Sampai Ini ya Telepon Tukba nelpon sepanjang jalan Sama Vicky itu Sampai ke bandara Aku gak tau kelanjutannya kenapa Gak dilanjutin storynya Mungkin karena Itulah ya Ada bagian-bagian yang mungkin gak harus dipublish Tapi ternyata terpublish Akhirnya Dihapus story itu sama Mama Eva Cuman Ya namanya Jejak digital teman-teman Teman-teman yang udah nonton 0,01 detik pun Pasti langsung Bukan upload ya Men-download videonya Sehingga Masih ada gitu Di teman-teman yang lain Yang udah nge-upload Termasuk aku Kemarin aku dapet videonya Itu Nge-upload tentang story itu lagi Bahkan beberapa hari ini gitu ya Kita udah perhatikan Gak cuman satu atau dua Story atau mungkin Video Yang Diri keluarga Vicky Atau mungkin Vicky yang dihapus Banyak coy Nah Sebenernya ada apa sebenernya ini Siapa dan siapa ini Siapa yang kemana itu maksudnya Vicky yang ke Turki kah Atau Tuba yang ke Indonesia Menurut kalian bagaimana teman-teman Jujur aja Aduh Aku gak bisa berkata apa-apa lagi Aku cuman berharap yang terbaik buat mereka Semoga haluku ini menjadi sebuah kenyataan Semoga kode tadi juga menjadi sebuah kenyataan Intinya aku doakan yang terbaik untuk mereka Dan buat teman-teman yang belum nge-vote Vicky Aku sarankan kan buat nge-vote Vicky dulu di RCT Awards Atau di RCT Plus Itu pilih bagian content creator Nah oke Dan kita doakan semoga Vicky menang Bistu naik panggung Naik bersama Kayak manajernya Naik bersama Tuba Keluarganya WD Kebayang sampai sana Senyum-senyum sendiri Apakah malam ini kalian full senyum teman-teman Iya full senyum Oke Mungkin cuman sekian dulu info update malam ini ya Sorry kalau aku uploadnya malam-malam juga Padahal aku baru upload satu video lagi Satu jam yang lalu kan Tapi karena aku ngerasa ini adalah informasi update Dan harus diberitahukan kepada kalian Maka aku uploadnya tengah malam juga Oke Mungkin sekian dulu video hari ini Semoga video ini menghibur teman-teman Dan sampai jumpa di video update terbaru lainnya Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya